Pohon terbesi ini tumbang di lapangan Merdeka Medan, Senin Siang. Petugas pun langsung menyingkirkan pohon yang menutup jalan Balai Kota Medan dengan memotong dahan. Akibat kejadian ini, dua mobil dan sebuah sepeda motor rusak tertimpa pohon. Selain menimpa kendaraan, empat orang terluka dalam kejadian ini. Tumbangnya pohon terjadi tiba-tiba dan sempat membuat panik warga. Diduga pohon tumbang karena lapuk. Sementara di Kulon Perogo, Yogyakarta, angin kencang menyebabkan sebuah pohon tumbang dan menimpa rumah di Jalan Mojo. Dan tumbangnya pohon di rumah calon Bupati Hastowardoi tersebut terjadi saat pembekalan saksi TPS. Akibatnya, selain merusak rumah, pohon tumbang juga menyebabkan enam orang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Warga bergotong royong mengevakuasi pohon tumbang.